Intro Beralih ke informasi lain, warga alalak tengah Gang Alkah Nur Aidi menyambangi gedung DPRD Banjarmasin menemui anggota Dewan Fraksi PKS guna meminta fasilitasi terkait jalanan kawasan tersebut yang kondisinya memprihatinkan. Menyusul kedatangannya ke gedung DPRD Banjarmasin, warga alalak tengah Gang Alkah Nur Aidi langsung diterima Ketua Praksi PKS Madhari. Warga alalak tengah RT07 ini melaporkan soal akses jalanan menuju perkampungan di kawasan tersebut yang sudah lama kondisinya sangat memprihatinkan. Pasalnya sampai saat ini belum berasfal, tidak ada pengerasan tanah. Bahkan jika musim hujan, jalan tergenang air dan menjadi becek sehingga sangat membahayakan bagi warga yang melintas. Dengan mengadu ke DPRD Banjarmasin melalui Praksi PKS ini, pihaknya berharap bisa menjadi fasilitator untuk dilanjutkan ke pemerintah kota agar segera dilakukan pengerasan atau pengaspalan. Tujuannya sini mau minta solusi atau jalan, cara untuk permasalahan yang ada di lingkungan kami gitu. Di jalan alalak tengah, untuk saat ini kondisi jalannya belum berasfal dan tidak ada pengarasan gitu. Itu perumahan komplek kah atau gang kah atau apa? Kampungan, kampungan. Banyak kiri kanan tuh banyak rumah cuma di tempat kami itu aja kosong. Karena mau dibangun apa sekolahan di situ, tanah sekolahan milik yayasan. Setelah kami mendengar dari post-up, Alhamdulillah kami ada terbuka jalan ya Tuna. Untuk selaku kehamilan yang telah saksikan sampaikan.